Perbarui ilmu islam kamu bersama Reli Juan di tv1news.com dan tv1konek Bapak dan Ibu kembali lagi kita didamai Indonesia KU TV One Selanjutnya kita akan membahas bagaimana pentingnya muhasabah dalam berumah tangga Setiap kita yang berumah tangga lagi-lagi Tujuan berumah tangga adalah Dalam surah Ar-Rum ayat 21 yang sering Ibu dan Bapak lihat di undangan-undangan pernikahan Semua orang yang menikah ingin pernikahannya sakinah mawad dahwa rohmah Ingin pernikahannya tentram, tenang, penuh cinta, penuh dengan kasih sayang Tetapi kita tahu bahwa yang namanya pernikahan Di dalamnya ada ujian badai yang datang silih berganti Bayangkan kalau tidak ada muhasabah di dalamnya Apa yang terjadi? Yang terjadi akhirnya adalah saling menyalahkan Dan mungkin saja berujung kepada perceraian Sesuatu yang memang dibolehkan oleh Allah Tapi sangat dibenci oleh Allah SWT Maka kita lihat bahwa di dalam rumah tangga Ada beberapa konflik-konflik yang mungkin akan mewarnai kehidupan rumah tangga kita Yang kalau kita bermuhasabah bisa terselesaikan Contoh, beberapa di antara konflik yang menyebabkan kita bertikai Pertama adalah kurangnya atau tidak lancarnya komunikasi Si istri mengatakan, suami saya susah diajak bicara Suami mengatakan, saya tidak cocok bicara sama istri saya Padahal kalau saling introspeksi satu sama lain Mungkin saya kurang menjadi pendengar yang baik Mungkin saya ketika saling berbicara Saling bermarahan satu sama lain Maka akan menjadi baik-baik saja Konflik berikutnya mungkin saja adanya orang ketiga misalnya Daripada kita sibuk menyalahkan Kenapa pasangan saya tergoda kepada yang lain Kita bisa bermuhasabah diri, berintrospeksi diri Mungkin di dalam diri kita kurangnya adanya pelayanan terhadap suami Atau mungkin di dalam rumah tangga kita Ada konflik finansial Yang daripada kita cenderung menyalahkan suami Di dasar suami tidak bertanggung jawab Mungkin kita bisa berintrospeksi diri Mungkin tuntutan kita yang sangat lebih Sehingga membuat suami tidak mampu misalnya Sebenarnya sahabat-sahabat sekalian Rasulullah SAW juga mengalami konflik dalam rumah tangganya Maka kita belajar dari kisah ini Pernah pada suatu ketika Rasulullah SAW dimintai oleh para istri-istrinya tambahan nafkah Pada saat itu Omar bin Khattab RA dan juga Abu Bakar RA datang kebetulan untuk melihat Dan ketika mengetahui hal tersebut Abu Bakar menegur anaknya Siti Aisyah RA dan Omar bin Khattab RA menegur anaknya Hafsa Bahwa apa yang diminta oleh mereka kepada Rasulullah itu tidak ada pada diri Rasulullah Mereka meminta tambahan nafkah Dan Rasulullah tidak ada pada dirinya untuk bisa memberikan nafkah secara berlebih-lebihan Karena Rasulullah SAW ingin para istri-istrinya hidup secara sederhana Maka apa yang terjadi? Rasulullah memberikan waktu kepada para istri-istrinya untuk bermuhasabah Rasulullah SAW mendiamkan istrinya selama 29 bahkan 30 hari Agar sang istri bermuhasabah, berintrospeksi diri Apakah patut apa yang dikatakan oleh istri-istri beliau Sehingga turunlah surah Al-Azab ayat ke-28 sampai ke-29 Yang menginformasikan istri-istri boleh memilih, boleh berpisah Atau boleh bersama dengan Rasulullah SAW Dan semua istri memilih untuk tetap terus bersama dengan Rasulullah SAW Itulah lika-liku dalam rumah tangga Bayangkan kalau tidak ada muhasabah di dalamnya Hanya ada pertikaian, percekcukan yang sangat luar biasa Kemudian kita ingat bagaimana kisah seseorang Suami yang ingin mengadu kepada Omar bin Khattab Yang merasa bahwa istrinya terlalu cerewet Pusing kepalanya istri saya, terlalu cerewet Ketika hendak datang ke rumahnya Omar bin Khattab Sang pemuda mendengar Ternyata istri dari Omar bin Khattab Lebih cerewet dibanding dengan istrinya Maka pada saat itu sang pemuda pun bertanya kepada Omar bin Khattab Dan Omar bin Khattab menjelaskan Aku tidak marah disebabkan karena Cerewatnya istriku tidak ada apa-apanya Dia lebih banyak jasanya Dia yang mengurusi anak-anakku Dia yang memasak makanan-makanan untukku Dia yang dapat melayani kebutuhan biologisku Jadi kalau dia marah-marah ya sudah Jasanya jauh lebih banyak Indah sekali kalau ada suami-suami yang mengintrospeksi diri Seperti itu pun istri-istrinya dalam kasus-kasus lain berintrospeksi diri Maka kita lihat apa sih pilar-pilar dari keluarga yang Sakinah Mawad Dahwarohma Apa yang harus dimiliki oleh keluarga Supaya dia bisa menjadi keluarga yang tentram, tenang, penuh cinta, penuh dengan kasih sayang Pertama, seluruh anggota keluarga harus senantiasa hatinya cenderung kepada agama Suami cinta pada agama, istri cinta pada agama Anak-anak dididik untuk cinta juga pada agama Kedua, agar keluarga menjadi Sakinah Mawad Dahwarohma Di dalamnya harus ada Yang tua senantiasa menyayangi yang muda Dan yang muda menghormati yang tua Ketiga, bagaimana caranya agar keluarga kita Sakinah Mawad Dahwarohma Santun dalam bergaul Santun dalam berkomunikasi Ayah kepada anak ibu, pada anak suami, istri Santun dalam tata bicara Sehingga terciptalah Rumahku adalah syurgaku, bukan rumahku nerakaku Ayah capek-capek pulang kerja, ibu ngomel misalnya Jadi rumahku nerakaku Jadi kalau ingin keluarga Sakinah Mawad Dahwarohma Yang ketiga adalah santun dalam bergaul Termasuk santun dalam berkata-kata Keempat, caranya bagaimana? Yang keempat adalah sederhana dalam berbelanja Apalagi di pandemi COVID-19 seperti ini Sudahlah, enggak usah banyak gaya-gaya Hidup sederhana saja Sederhana saja dalam berbelanja Dan yang kelima, yang juga sangat penting adalah Introspeksi diri Suami saling menginterospeksi Menginterospeksi dirinya sendiri Begitu pula dengan istri Begitu pula dengan anak-anak Maka akan menjadi sangat indah, luar biasa Saya ingin menceritakan satu kisah Yang mudah-mudahan dengan kisah itu teman-teman menjadi Mendapatkan pembelajaran yang luar biasa Berharga Ada satu kisah di mana Seorang istri mengatakan pada suami Saya enggak mau tinggal sama ibu kamu Sementara ibunya sebatang kara Saya enggak mau tinggal sama mertua Saya enggak mau tinggal sama ibu kamu Kata suaminya Gimana mungkin, enggak bisa Karena ibu sudah sebatang kara Saya enggak suka karena ibu kamu selalu saja Mengomentari apa-apa yang saya kerjakan Saya benci kepada ibu kamu Maka apa yang dilakukan oleh sang menantu ini Dia pergi ke tabib dan mengatakan Tabib kasih saya racun Untuk bisa saya bunuh mertua saya Maka tabib itu mengatakan Ini racunnya Setiap kali kamu mengasih racun kepada ibu mertua kamu Harus selalu memasakkan makanan yang enak terlebih dahulu Bersihin rumah yang bersih terlebih dahulu Patuh terhadap kata-katanya terlebih dahulu Maka dilaksanakanlah itu selama enam bulan Sampai akhirnya pada suatu ketika Sang menantu ini mendengar Mertuanya mengatakan pada anaknya Aku semakin sayang kepada menantu perempuan ini Karena ternyata setelah enam bulan ini Dia banyak perubahan Dia menjadi orang yang sangat baik Aku sangat sayang kepadanya Maka menantu ini Perempuan ini menyesal Dia berkata pada tabib Tabib aku enggak ingin menjadi orang yang membunuh mertuaku Kasih obat supaya bisa menetralisir racun tersebut Apa kata tabib tersebut? Tabib tersebut mengatakan Di dalam rambuan itu tidak ada racun apa-apa Yang ada racunnya adalah Racun itu ada pada dirimu sendiri Karena prasangka burukmu Dan tidak pernah bermuhasabah diri Selalu menyalahkan orang lain Ketika engkau ubah perilakumu Engkau menjadi menantu yang sangat mencintai mertuamu Menantu yang bersih Dalam urusan rumah tangga Masaknya enak Patuh terhadap mertua Dampaknya adalah mertua menjadi sayang kepadamu Di sini kita bisa lihat kisah sederhana Bagaimana muhasabah diri Bisa menyelamatkan Prahara-prahara dalam rumah tangga kita Wallahu'alam Masya Allah Sebuah kisah yang sangat menginspirasi bagi kita Baik pemirsa yang diramati Allah Kami yakin dari keterangan yang disampaikan oleh guru kita Tadi tentulah muncul begitu banyak pertanyaan Kami masih memberikan kesempatan bagi Anda Yang ingin menyampaikan pertanyaan melalui Instagram Di addame underscore tv one Dengan hashtag rumah tangga Kami akan kembali selepas pesan-pesan berikut ini Terima kasih Terima kasih